Hasil pertandingan, babak 32 besar, Hong Kong Open 2024, hari Selasa, 10 September. Di babak 32 besar ganda putra, Leo Roli Carnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Perancis, Christopopov, Thomas Junior Popov, dengan skor 21.11 dan 21.17 dalam durasi 27 menit. Dengan demikian, Leo Bagas berhasil melaju ke babak 16 besar. Dan di babak 16 besar, Leo Bagas akan menunggu pemenang antara Tiang Chienwei, Wu Suanyi, atau Li Jehuii yang posuan yang baru akan bertanding esok hari. Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Daniel Lundgaard, Mas Vestergaard, dengan skor 21.14 dan 21.17 dalam durasi 35 menit. Dengan demikian, Fikri Daniel berhasil melaju ke babak 16 besar. Dan di babak 16 besar, Fikri Daniel akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei Nur Izuddin. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra lainnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, berhasil mengalahkan seniornya sendiri, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dengan skor 21.14 dan 21.15 dalam durasi 26 menit. Dengan demikian, Sabar Reza berhasil melaju ke babak 16 besar. Dan di babak 16 besar, akan melawan ganda putra China, Chen Bo Yang, Kuo Ruohan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, 8 wakil Indonesia akan bertanding pada hari Rabu, 11 September 2024. Febriana Amalia, akan melawan, Goh Pei Ki, Teoh Mei Sing. Komang Ayu Chahya Dewi, akan melawan, Tanya Hemant. Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan, Toma Junior Popov. Putri Kusuma Wardani, akan melawan, Sung Shuo Yun. Dejan Gloria, akan melawan, Jiang Zen Bang, Wei Yaksin. Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan, Li Yu Suan. Jonathan Christie, akan melawan, Wang Zhu Wei. Dan Chiko Aura Dwi Wardoyo, akan melawan, Saran Jamsri. Terima kasih telah menonton!